Hey what the hell, why you hanging on the roots all by yourself, I have an open invitation, but you're telling me go get lost, I don't wanna see your face, yeah what the hell, so why don't we stay out to the morning light, cause two ones can make a round. Sepak bola itu seharusnya permainan yang mempersatukan, penuh dengan rasa dukung dan sportif, serta rasa hormat dengan sesama. Seringkali kita melihat momen-momen mengharukan dalam sepak bola yang membuktikan kalau kemanusiaan itu di atas segala galanya. Seperti yang terjadi pada pertandingan baru-baru ini dalam lanjutan BRI Liga 1 Indonesia, yang mempertemukan antara Tuan Rumah Persita dengan Persebaya Surabaya. Terekam sebuah momen respek, yang ditunjukkan oleh salah satu pemain muda Persebaya yaitu Muhammad Supriyadi. Yang mana kala itu pada menit ke-64 babak kedua, ketika Persebaya mendapatkan kesempatan menyerang, dari sektor kiri pertahanan Persita Tangerang melalui Supriyadi yang tinggal 3 pemain bertahan Persita melawan 6 pemain Persebaya. Di saat Supriyadi hendak melakukan soloran untuk membuat ancaman kegawang Persita, Supriyadi melihat ada salah satu pemain Persita Tangerang tergeletak kesakitan di atas lapangan. Alih-alih meneruskan larinya dan menebar ancaman kegawang Persita, Supriyadi justru berhenti dan membuang bola tersebut ke pinggir lapangan, agar pemain Persita yang kesakitan tersebut mendapatkan perawatan dari tim medis. Supriyadi pun mendapatkan ujian dari komentator atas sikap yang diambilnya, walaupun sebenarnya Persebaya salam posisi yang diuntungkan untuk mencetak gol. Bagaimana menurut kalian sikap Supriyadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!